Halo semua, selamat pagi dan ini minus 2 derajat di luar Jadi aku mau belanja barang-barang kayak telur Terus ya bahan-bahan masak gitu karena aku mau masak dan aku mau buat Satu kayak Kemarin kan aku udah buat es kepal Milo, kalian bisa cek disini Nah habis itu sekarang aku mau buat es kepal sama sirup Sudah kita langsung ada dingin bat Oke ini supermarketnya, jadi namanya Tesco Dekat banget sama penginapanku disana Oke kita langsung aja cari bahan-bahan perlengkapan yang kita butuhin ya Karena disini tuh gak ada kantong palsik jadi kita harus bawa kantong sendiri Oke kita udah dapet telur sama buat breakfast, roti Jadi kita nyari sirup Ada marjan gak ya disini ya Ini sirup bukan vodka, ini vodka bukan sirup Oke ini baris sirup, harganya sekitar 1,25 euro ya syutan 20 ribu Sirup ya jelas ya, kita ambil yang ini aja Oke jadi kita udah selesai belanja dan langsung aja kali ya kita nyari salju Karena sirupnya udah ada dan wadahnya udah ada kita tinggal nyari salju yang bersih Kenapa harus nyari salju yang bersih? Karena disini banyak yang diinjik-injik gitu saljunya Jadi kita harus nyari yang bersih karena akan kita coba untuk makan Ya dari Tesco langsung aja kita cari Oke kita udah ada di depan penginapan kita Jadi kita nyari salju yang bersih Gimana caranya nyari salju yang bersih? Yang gak dipijak-pijak oleh orang gitu Yang masih dipijak-pijak Yang bersih tuh disana kayak gitu Nah ini tuh masih bersih gitu kan Ini belum ada tapak-tapak kaki dan ini cukup dalam Jadi masih ada jarak untuk salju dan tanah Jadi gak mungkin kita makan tanah Disini udah ada wadah, ada sirup dan sendok Jadi kita ambil yang disitu Yang masih seteren Jadi kita gak mau loncat kesitu cuma kita ambil dari gini Langsung aja kita ambil Jadi kita ambil yang disini nih Nah tebel kan? Nah gokil Jadi tebel nih steril nih Ini udah cukup nih Oke ini udah ada saljunya ya Langsung aja kita kasih sirup Gila Coba ya kita tuang Ini keren Anjir Keren Udah segini aja dulu Oke jadi langsung aja kita cobain ya Ini Sirup sih Sirup Ah jeruk gitu Enak Tapi kayaknya kebanyakan es Jadi kita tambah es juga Udah tambah es Tadi kemanisan Manisan Manisan tadi Coba kita cobain lagi Yang agak banyak esnya Enak banget Daripada yang kemarin Milo Kalian bisa cek disini Aku lebih suka yang ini sih Karena Dia lebih manis Dan Saljunya disini Kan masih fresh ya Kalau di saljunya Yang kemarin Kayaknya agak beku gitu Udah Beku gitu Jadi teksturnya disini Lebih lembut gitu Enak banget Enak banget Jadi Kalau kalian mau kesini Atau mau ke negara bersalju Bawa marjan aja Terus kalian buka warung Buka stand Terus jualan es Kayak gini Kayaknya bakal aku keras Walaupun ini dingin Tapi enak banget Kan harus coba Ini enak banget Kalian kalau mau nyoba Silahkan coba aja Mungkin kalau kalian Gak neken negara bersalju Kalian bisa Dari es Lemari es Freezer yang di atas Tuh Testurnya bersama Lembut banget Lebih lembut daripada Eskrood gitu Dan Jangan lupa Like Comment Share And subscribe See you Enak banget Buat kalian yang nyuruh aku Nyobain Pakai sirup gitu Ini aku cobain ya Enak Polidonnya udah aku buat Besok aku upload ya